Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Jambi. Hal tersebut membuat kualitas udara kembali memburuk atau tidak sehat, dengan partikulat 162 mikrogram per meter kubik. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan, Karhutlah, kembali menyelimuti kota Jambi. Khususnya pada pagi dan sore hari, kabut asap terlihat lebih pekat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Provinsi Jambi mencatat, kualitas udara di kota Jambi pada Senin pagi tadi sangat tidak sehat. Berdasarkan pantauan alat indeks standar pencemaran udara, partikulat mencapai 162 mikrogram per meter kubik. Koordinator informasi dan data BMKG Provinsi Jambi, Anissa Fauzia, mengatakan, pada siang hari kabut asap mulai pudar. Hal tersebut disebabkan karena adanya pergerakan angin yang cukup kencang, sehingga kabut asap mulai pudar. Diperkirakan kabut asap di kota Jambi akan hilang setelah adanya hujan, sehingga udara menjadi bersih dan sehat. Ini terpantau konsentrasi PM2,5 itu 162 mikrogram per meter kubik, yang artinya sangat tidak sehat. Kemudian untuk visibility di wilayah Bandara Sultan Tahar, tadi pagi jam 7.30 sempat mengalami drop gitu sekitar 800 meter, tapi Alhamdulillah sekarang pada jam 9, jam 10 sudah mulai naik lagi, artinya visibility sudah mulai beranjak, meningkat lagi gitu, dengan adanya angin yang lebih kencang, kemudian sinar matahari yang masuk ke permukaan. Masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, sehingga kesehatan masyarakat tidak terganggu dengan adanya kabut asap tersebut. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.